halo salam sejahtera buat kita semua baik pada pagi hari ini pada hari ini kita akan lakukan pembelajaran kita seni budaya satu tahun penuh kita sudah berjumpa ya walaupun apa namanya disituasi akhir-akhir di bulan tiga sampai enam darah terkendala ya dalam hal pembelajaran proses pembelajaran nah selamat datang kepada anda sekalian yang sudah naik kelas kelas 11 ya pastinya itu semua adalah hasil perjuangan kita semua tidak bisa dipungkiri itu hanya perjuangan pribadi ya Bapak Ibu guru juga jelas ikut serta dalam hal itu untuk kemajuan diri kita nah saat ini langsung saja kita akan belajar materi yang pertama pada kesenir kita adalah berapresiasi seni rupa nah sebelum jauh kita mampu melakukan apresiasi atau mengapresiasi atau bahkan berapresiasi berapresiasi apa itu apresiasi atau pernahkah anda kalian semua melakukan apresiasi jangankan dulu melakukan apa itu artinya kira-kira gitu lah baik langsung saja apresiasi itu boleh dia dalam kita artikan dalam bentuk itu pujian penghargaan ya coba anda apresiasi dulu atau coba anda berikan dulu penilaian terhadap seseorang nah kira-kira begitu ya disini berapresiasi seni rupa nah disini kita akan lebih mengutamakan atau memfokuskan bagaimana cara kita mengapresiasi suatu karya seni rupa yang pasti ke-10 kita sudah jumpa dengan materi karya seni rupa yaitu karya seni rupa yang memiliki ukuran bagaimana ada yang panjang kali lebar ada panjang kali lebar kali tiga atau memiliki volume kayak begitu ada yang dua dimensi ada yang tiga dimensi nah pada saat ini suatu karya nantinya yang akan kita lihat dalam bentuk seni rupa itu akan kita berikan apresiasi dan kita akan belajar nanti bagaimana menghargai suatu karya langsung saja kita lihat disini ada arti secara umum apresiasi seni rupa adalah aktivitas mengindirah karya seni rupa merasakan menikmati menghayati dan menghargai nilai-nilai keindahan dalam karya seni serta memformasi keberagaman konsep dan variasi konvensi artistik eksistensi dunia seni rupa yang pertama sekali katanya adalah mengindirah karya seni rupa salah satu sajian dalam bentuk apa namanya konsep musik nah itu kita contohkan dulu kita harus mampu mengindra mengindra maksudnya kita harus mampu melihat ya kita harus mampu menyaksikan ini terlebih dahulu dengan secara konsentrasi penuh ya fokus nah setelah itu kita mampu merasakan apa yang sudah kita lihat baik itu sajiannya yang kurang enak sekalipun kita dengar baik itu yang enak artinya kita harus mampu kita harus mampu merasakannya setelah kita mampu merasakannya itu pastinya apa yang keluar kita mampu menikmatinya bagi yang merasa enak itu sajiannya ya jelas kita mampu menikmatinya kan begitu nah setelah itu kita pastinya mampu menghayati dan menghargai nilai-nilai keindahan yang ada di sana nah itu tadi contoh dari seni musik nah kalau seni rupa contoh ada suatu pameran di suatu tempat ya disitu diseguhkan beberapa karya seni rupa baik itu patung baik itu lukisan ya kita juga harus mampu melihat kita harus mampu mengindra terlebih dahulu karya tersebut nah setelah kita mampu mengindra yang pastinya kita yang akan tumbuh disini adalah mampu merasakan mampu merasakan apa yang sudah kita lihat tersebut setelah itu jelas kalau karya tersebut cantik indah kita lihat ya kita mampu dan kita menikmati karya tersebut ya dan pastinya kita akan menghargai dan menghayati nilai-nilai keindahan tersebut atau keberagaman nilai-nilai yang ada di sana ya disini ada tiga arti dari apresiasi yang pertama adalah kesadaran terhadap nilai seni dan budaya nah kalau kita mengapresiasi ini yang pertama harus ada kesadaran terhadap nilai seni dan budaya kalau kita tidak mampu sadar dalam nilai seni dan budaya ya kita tidak mampu menjadi seorang apresiator ya jadi yang pastinya kita harus mampu harus memiliki kesadaran terhadap nilai seni dan budaya yang kedua penilaian penilaian atau penghargaan terhadap sesuatu kalau kita menjadi mau menjadi seorang apresiator itu harus dalam penilaian juga kita harus mampu menghargai juga harus mampu kita ya jadi satu lagi ada kenaikan nilai barang karena harga pasarnya naik atau penelitaan akan barang itu bertambah nah tidak kita suka kan disini dalam hal ekonomi atau dalam hal penjualan jelas kalau banyak peminatnya berarti nilainya semakin naik nilainya semakin naik yang pastinya itu ya jadi artinya nilai disini sudah ada disana dan kita sudah bahas tadi ini secara keseluruhan arti apresiasi seni rupa oke lanjut nah secara teoretik menurut Brentgen Wilson dalam bukunya evaluation of learning in art education terbagi atas tiga perasaan feeling langsung saja penilaian atau feeling empathy atau empatisi itu ada tiga yang harus kita ketahui ya dalam hal mengapresiasi suatu waria nah langsung aja ke point A pengembangan sikap apresiatif seni rupa nah kehidupan kita ini sebenarnya sudah dianggurahi dengan rasa keindahan boleh kalian lihat nanti di buku panduan kita itu istilahnya sense of beauty kita sudah dianugerahkan oleh Tuhan memiliki rasa keindahan tersebut nah salah satu contohnya ketika kita memantaskan diri dalam berpakaian yang pastinya ada dari semua dan pribadi kita sudah berpengalaman dalam hal memantaskan diri contohnya apa yang harus kita butuhkan dalam berpakaian contoh misalnya kalau ke meja yang pastinya untuk lebih rapi kita membutuhkan dasi kira-kira begitu ya nah dalam hal apa namanya berjalan-jalan ya bertamasya yang pastinya kita enggak pakai sender jepit kan begitu yang tidak butuhkan adalah sepatu yang berkelap kelip begitu ya yang ada lampunya bukan ya intinya kita mampu memantaskan diri kita dalam berpakaian ya dalam hal menata arsitekstur rumah tinggal nah coba yang pastinya kita pribadi sudah pernah melakukan hal tersebut ya menata ruangan bahkan kamar kita sendiri di rumah baik itu entah lingkungan rumah kita baik itu di dalam rumah kita ya pastinya kita sudah pernah memantaskan atau menata ya entah TV ini harus lebih baik lagi jika tingginya segini atau entah TV ini harus lebih baik jika ada bunga kiri kanan atau jika ada speaker disana kira-kira begitu itu dia ya dalam sikap pengembangan apresiatifnya nah di dalam berbagai daerah pun betapapun sederhana tingkat kehidupan manusia ini adalah perlengkapan perlahan hidupnya seperti pusang atau karyas nah di daerah pun ini sudah memiliki ya pengembangan seperti ini nah nah dari semua yang saya jelaskan tersebut bercerah harapan saya anda sekalian mengerti apa itu dan bagaimana cara mengapresiasi seni rupa atau jangankan dulu karya seni rupa berbagai karya apapun itu yang kita temui di luar anda harus mampu mengapresiasinya ya nah tugas untuk di rumah coba anda lihat disana perintahnya coba anda identifikasi bahan yang digunakan pada gambar atau pada karya seni rupa dua dimensi ini dia yang kedua objek apakah yang terdapat pada karya seni rupa dua dimensi yang keduanya ini yang pastinya beberapa kelas juga sudah mengerjakan ini namun kelas yang lain mari saya tetap menunggu pengerjaannya ini dan hasilnya dikirimkan melalui WRI pribadi saya ya jadi materi tambahan atau diluar dari yang saya sajikan ini coba anda lihat bab satu ada ringkas mana yang penting-penting yang pastinya ketika situasi ini berlalu nanti dan situasi sudah aman saya akan cek itu sebagai bukti bahwa anda benar melakukan proses dari ini berjalan dengan baik ya itu akan saya cek kembali nantinya bukan hanya sekedar anda apa namanya mengirimkan hasil pengerjaan itu ya dan tambahan tugas coba berikan salah satu contoh ya dalam bentuk tulisan nanti berikan contoh cara bagaimana mengapresiasi suatu karya nah coba berikan sekali lagi saya katakan coba berikan suatu contoh bagaimana mengapresiasi suatu karya entah rajinan tangan dan yang lain-lain entah itu penyajian musik boleh-boleh saja tetapi coba dalam bentuk tulisan anda buat contoh mengapresiasi suatu karya baik demikian materi kita yang kita belajar hari ini kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya berharapan saya semua akan melakukan dengan baik dan benar sehingga tidak ada kesalahan apapun baik terhadap siswa terhadap guru dan nilai-nilainya juga tetap aman karena sudah berhubungi dengan baik ya tetap semangat tetap jaga kesehatan selamat mengerjakan